body shaming itu sangat banyak di dunia tari anak-anak sanggar lain cakep-cakep banget bodinya mantap-mantap, tinggi-tinggi sedangkan sanggar kita gak selera ngeliatnya selama berapa minggu aku kayak sengaja telat-telatin pola makan aku sehingga aku gampang muntahin makanan tersebut Halo, aku Miss Pawin dari Ulfa aku posisinya sebagai penari dan tarian adalah bagian dari hidup aku No Dance No Life banyak orang melihat bahwa penari itu cantik, anggun, sleigh namun di balik layar terdapat banyak tantangan dan perjuangan keras yang tak pernah terlihat di layar awal aku menyadari aku suka dunia tari adalah ketika aku menonton video-video tarian India aku disuguhi oleh orang tua kayak lagu-lagu India terus di dalam kaset India itu kan banyak tarian ya jadi aku mulai suka dengan melihat orang menari India setelah aku masuk TK itu aku diutus oleh guru untuk mengikuti lomba tari nah dari situ alhamdulillahnya waktu TK aku mendapatkan juara dua menari juga salah satu cara untuk aku meningkatkan rasa percaya diri karena dulu aku seorang korban bully dimana waktu SD teman-teman aku kayak mengedit foto aku menjadi photo sure kemudian mereka memanfaatkan itu untuk mengancam aku misalnya mereka mau apa sih minta beliin makanan ke aku dan kalau aku gak mau aku diancam terus kalau misalkan aku main sama teman-teman yang lain bakal diancam disebarin juga sama mereka nah dampak dari bully yang dilakukan teman-teman aku waktu itu aku jadi takut untuk pergi sekolah pas nyampe sekolah juga aku takut ketemu mereka tapi setelah kena bully aku lebih apa ya melampiaskan diri dengan menari gitu buat aku lebih pede ke depannya body shaming body shaming itu sangat banyak di dunia tari kayak waktu itu aku pernah menari di acara internasional yang punya sanggar ngomong kayak wah anak-anak sanggar lain cakep-cakep banget bodinya mantap-mantap tinggi-tinggi sedangkan sanggar kita gak selera ngeliatnya kok penarinya jelek-jelek banget sih penari idealnya yang tinggi-tinggi ih kamu makin hitam ih selama nari teman kamu mendingan hitam manis lah kalau teman aku hitam manis aku hitam apa dong tahun lalu aku pernah kena covid berat badan aku naik terus aku waktu itu nari di DPR pakai baju bali terus pas aku upload foto di story instagram ada beberapa orang yang komen kok gendut sih yang sebelumnya aku kayak udah apa sih udah menerima diri jadi kayak kepikiran lagi kok aku gendut sih emang aku salah gitu gendut ya nah sebelumnya aku apa sih melihat satu kekurangan di diri aku aku merasa kayak kekurangan itu segala-galanya kekurangan itu membuat aku buta karena dulu aku sempat berpikiran kayak ngapain sih aku diciptain ke dunia kalau cuma buat dibully orang gitu-gitu waktu itu aku selama beberapa minggu aku gak makan nasi makannya tempe sama sayur sawi doang selama beberapa minggu aku kayak sengaja telat-telatin pola makan aku sehingga aku gampang muntahin makanan tersebut emang fisik sih yang paling bikin aku insecure karena orang-orang sekitar emang bener-bener apa ya ngeliatnya fisik doang fisik is number one performa is number sekian gitu sebelum aku mengikuti Indonesia Butuh Anak Muda dulu aku orangnya insecure-an banget diomongin dikit sama orang kepikiran overthinking berhari-hari namun setelah ikut acara IBAM Indonesia Butuh Anak Muda aku baru nyadar loh aku ini juga berharga loh oh Miss Pak kamu udah melalui semua ini dengan baik loh kamu penari udah nampilin dimana-mana terus kamu juga kuliah ngerantau dari Riau ke Jakarta juga kamu melewatin dengan sangat baik setelah mengikuti IBAM aku lebih mengapresiasi diri aku sendiri aku lebih bisa mensupport teman-teman yang menginsek diri juga menurut aku menari itu salah satu bentuk dalam mencintai diri sendiri ketika penari menunjukkan gerakan indah mereka berarti mereka sedang menunjukkan sisi cantik yang ada dalam diri mereka dan hal tersebut menurut aku adalah salah satu cara untuk mencintai diri sendiri selamat menikmati